Intro Perlarut-larutnya proses persetujuan pengadaan 40 F-16 Viper yang diajukan Turki kepada Amerika Serikat membuat Turki tidak menentu dan akhirnya secara resmi mengumumkan minatnya terhadap Eurofighter Taipun Jurubicara Kepresidenan Turki Ibrahim Kalin menegaskan bahwa saat ini Turki memiliki negosiasi dengan Eropa mengenai Eurofighter Taipun Turki tidak akan pernah tanpa alternatif Dia pun mengatakan bahwa Ankara akan membeli jet tempur swing roll ini jika Amerika tidak kunjung menyetujui proposal yang telah diajukan Sebelumnya pada bulan Oktober 2021, Turki telah mengajukan permohonan kepada Amerika untuk membeli 40 jet tempur F-16 dan 80 kit modernisasi untuk armada F-16 Fighting Falcon yang dimiliki Turki saat ini memiliki 270 F-16C dan D yang telah menjadi andalan angkatan bersenjata Turki selama 35 tahun terakhir Namun armada yang menua tersebut membutuhkan peningkatan yang mendesak di tengah ketegangan konflik dengan Yunani Permohonan pengadaan F-16 Viper kepada Washington sebenarnya telah mendapat dukungan dari Presiden Amerika Joe Biden Usai Ankara mencabut hak petonya atas Finlandia dan Sweden yang ingin bergabung dengan NATO Namun demikian anggota Kongres Amerika masih mempersulit penjualan F-16 Viper ke Turki dengan menyodorkan sejumlah syarat Di antaranya, pesawat tidak boleh digunakan untuk melanggar wilayah kedaulatan udara nasional Yunani Sebelumnya, Ismail Demir, Presiden Badan Industri Pertahanan Turki mengatakan Turki bisa jadi mempertimbangkan untuk membeli jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Rusia jika Ankara gagal meraih kesepakatan akuisisi pesawat tempur F-16 dengan Amerika Serikat Berbicara dalam sebuah wawancara dengan surat kabar lokal, Erdogan pun juga mengatakan ada banyak negara yang bisa menjual jet tempur ke Turki, termasuk Inggris, Perancis, dan Rusia dan Turki pun dimungkinkan untuk mendapatkannya di tempat lain dan beberapa sudah mengirimi kami sinyal, kata Erdogan Namun dikutip dari situs bulgarianmiliteri.com, Perancis tampaknya tidak akan menjual jet tempur Rafale kepada Turki karena hubungan baiknya dengan Yunani, sehingga masuk akal jika permintaan Erdogan ditolak oleh Emmanuel Macron Memang kemungkinan bagi Inggris untuk menyetujui penjualan Eurofactor Taipun ke Turki Tetapi dengan hubungan Washington dan London, AS bisa ikut campur dalam penjualan ini Sehingga kemungkinan yang paling realistis bagi Erdogan saat ini adalah Rusia Erdogan telah menunjukkan bahwa dia tidak akan berkompromi dengan mitranya dalam hal keamanan nasional terkait pembelian sistem pertahanan udara S-400 Tahun lalu ada laporan bahwa Turki dan Rusia mendatangani perjanjian untuk pembelian 36 jet tempur Su-35 Flanker E Tetapi sejauh ini kesepakatan ini belum dikonfirmasi Kesepakatan pembelian Su-57 tidak hanya akan memberi Turki pesawat Tetapi Moskow juga siap bekerjasama dengan Ankara dalam transfer teknologi siluman untuk program jet tempur generasi kelimanya Kemungkinan Turki akan beralih ke Rusia juga diperkuat dengan pernyataan Erdogan pada tahun lalu bahwa Ankara terbuka untuk bekerjasama mengenai Su-35 atau Su-57 Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!